Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menjoguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali hari ini. Sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Teman-teman, kayaknya saya seperti biasanya. Di hari ini sudah tidak sebar lagi mau membeda isi kepala kamu semua, memasukkan sebuah ilmu yang insya Allah, ya, dengan izin Tuhan yang maha kuasa bisa merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana keadaan kamu hari ini, teman-teman? Apakah dengan adanya video kutipan motivasi yang kamu tonton selama ini, sudah banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidup kamu? Kalau memang iya, alhamdulillah ya. berarti tujuan saya membuat kutipan motivasi semakin terwujud dengan banyaknya perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan, kali ini juga saya akan memberikan sebuah ilmu emas kepada kamu. Ilmu emas ya, bukan perak. Oke, hari ini saya akan membagikan sebuah ilmu emas kepada kamu yang insya Allah bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Emang ilmu emas itu seperti apa sih, mbak? Nah, yang ingin kita diskusikan kali ini? Ini nih seru banget, teman-teman. Oleh karena itu, ayo tenangkan diri kamu, posisikan diri kamu dengan posisi yang paling nyaman karena kita akan berbicara mengenai bagaimana cara saya bisa menjadi orang yang berpikiran luas seperti sekarang ini. Oke, sebenarnya video ini terinspirasi dengan banyaknya pertanyaan yang bertanya kepada saya. Pertanyaan mereka rata-rata sama sih. Kok bisa gitu? Lu punya pola pikir yang luas seperti sekarang? Gimana sih dasarnya atau rahasianya? Gimana sih bisa memiliki pola pikir yang istilahnya kalau kata orang bisa dibilang cerdas seperti sekarang ini? Ada nggak rahasianya? Bagaimana caranya agar saya sebagai sahabat kamu untuk bisa memiliki pola pikir yang lebih cerdas dibandingkan orang-orang pada umumnya? Nah, begini jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah, Sekarang saya minta tolong kamu membuka diri ya karena apa yang ingin saya bagikan kepada kamu ini benar-benar mohon maaf. Mungkin bisa menyinggung kamu. Terutama para orang-orang yang sudah capek ya. Capek bayar uang untuk mendapatkan gelar yang sangat mahal. Oke, gini. Saya dari dulu percaya, teman-teman, bahwa kecerdasan setiap orang itu dibuat bukan turunan. Sekali lagi, kecerdasan itu adalah sesuatu hal yang bisa kita buat bukan takdir ataupun dari keturunan. Nah, kalau kecerdasan itu bisa kita buat sebagaimana layaknya makanan, berarti yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara membuat diri kita cerdas. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Menurut kamu nih, sejauh pengetahuan yang diri kamu punya selama ini, bagaimana sih cara kamu untuk menjadi cerdas? Coba, berdasarkan perkataan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya untuk menjadi cerdas? Jawabannya benar sekali, yaitu dengan belajar. Tapi kalau benar-benar caranya dengan belajar, kenapa tidak semua orang yang belajar itu menjadi cerdas? Pernah nggak ngeliat orang yang gelarnya banyak tapi kalah lho sama orang yang nggak punya gelar? Pernah ya? Biasanya, kalau memang betul-betul belajar adalah salah satu hal emas untuk menjadi cerdas, harusnya orang yang paling banyak belajar orang yang paling cerdas dong. Tapi kenapa kenyataannya tidak seperti itu? Nah, jawaban yang sesungguhnya adalah begini, teman-teman. Cara kamu belajar akan menentukan siapa diri kamu, seperti apa diri kamu, dan bagaimana hidup kamu. Sekali lagi, saya garis bawahi ya, dengarkan kata saya baik-baik. Cara kamu belajar akan menentukan siapa diri kamu, bagaimana diri kamu, dan seperti apa diri kamu. Saya tadi tidak mengatakan belajar, tapi di sini saya mengatakan cara belajar. Sekali lagi, cara belajar. Nah, jadi ketika ada orang berkata, Mbak, kok bisa pinter banget sih? Rahasianya apa? Saya berkata, Saya sama seperti kamu kok. Saya sama seperti sahabat kutipan motivasi yang lainnya. Tidak ada bedanya. Cuman perbedaan antara saya dan kamu adalah cara belajar saya berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan di sekitar saya, dari dulu saya sudah yakin cara belajar mereka salah. Ketika cara belajar seseorang salah, saya katakan tadi, dia pun akan menjadi orang yang salah. Tidak peduli gelarnya, berapa? Seperti apa dan bagaimana itu alasannya? Kenapa ada orang yang gelarnya banyak? S3, S2, kalah sama orang lulusan SMP. Itu jawabannya. Nah, sekarang kalau begitu pertanyaannya adalah, Bagaimana cara saya sebagai sahabat kamu bisa menjadi orang yang berpikiran luas menggunakan cara belajar yang benar? Nah, sekarang gini teman-teman. Entah kamu mau mencatat di handphone atau di kertas, saya minta tolong kamu simak bagian ini. Karena saya akan membagikan bagaimana cara belajar yang benar yang sudah saya buktikan sendiri bisa merubah hidup saya. Oke, yang pertama, kalau kamu ingin menjadi orang yang cerdas sesungguhnya, nomor 1, stop. Garisin buku. Saya paling geli sama orang yang beli buku di garis-garisin di stabilo-stabiloin. Buat apa? Buat apa ya? Ya kan? Biar jelas itu poin-poinnya, mbak. Oke, itu poin-poinnya. Terus buat apa? Yang harus kita lakukan bukan garis-garisin buku, tapi pahami apa sih maksud dari perkataan ini di buku. Pemahaman yang kamu dasari dari buku yang kamu baca, catat lagi di buku tulis yang kosong. Itu yang bisa saya lakukan. Jadi kalau baca buku, jangan digaris-garisin. Tanyakan ini maksudnya apa dari buku ini. Cari mungkin di Google. Cari di mana ketika tahu maksud dari buku ini apa. Tulis di buku tulis kosong yang baru. Intinya, buku ini bercerita tentang apa sih? Jadi dari situ biasanya saya punya kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara saya sendiri. Teman-teman, dari buku yang ditulis orang lain. Paham nggak sih? Masih belum paham ya? Oke, oke. Saya permudah lagi deh. Gini. Biasanya orang itu kalau baca buku, dia akan kalau nggak stabiloin, ya supaya terang gemilang gitu ya. Sukanya garis-garis buku. Betul apa betul? Nah, sekarang kalau saya jadi kamu, saya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan bagian dari buku, saya terjemahkan lagi dengan cara berpikir saya sendiri. Kemudian saya tulis di buku tulis kosong dengan bahasa yang lebih mudah. Supaya apa? Supaya saya tahu bagaimana cara saya melakukan apa kata buku tadi dengan cara saya sendiri. Nerti nggak? Karena begini, teman-teman, apa yang berhasil buat saya belum tentu bisa ditiru orang lain menggunakan cara saya. Itulah sebabnya saya di kutipan motivasi selalu berkata praktek. Praktek. Kenapa praktek? Karena dengan dirimu mempraktekkan kutipan motivasi, kamu akan tahu cara terbaik versi kamu seperti apa sih. Untuk mempraktekkan materi ini, ya kan? Ibarat kata kita main bola nih. Kalau main bola, cara orang ngegolin kegawang kan masing-masing beda dong. Ada Lionel Messi bilang ke cara ngegolin bola tuh begini. Emang bisa langsung kamu tiru? Langsung jadi gol? Belum tentu kan? Kenapa? Karena caranya Maradona, caranya Lionel Messi, caranya Cristiano Ronaldo belum tentu cocok buat kita di dalam membuat gol ke dalam gawang. Begitu juga dengan belajar. Apa yang dikatakan dosen nggak bisa cocok-cocokin sama para mahasiswa. Nggak bisa. Dosen yang menilai sebuah ujian hanya berdasarkan perkataan buku. Hanya berdasarkan perkataan apa yang keluar dari mulut dosen. Selain dari itu, salah. Itu mohon maaf. Itu dosen yang kejam ya. Karena dosen yang bagus adalah dosen yang mebebaskan muridnya, mahasiswanya untuk menjawab dengan isi kepalanya sendiri selama tidak melanggar aturan. Itu benar. Itu cara belajar yang betul. Jadi, nomor satu, stop garisin buku belajar untuk memecahkan setiap isi buku dengan caramu sendiri. Menggunakan cara-cara tadi yang pertama, stop garisin buku. Yang kedua, ini yang lebih penting nih. Ini sangat penting dan sudah membudaya di Indonesia. Apa sih mbak? Yang kedua itu adalah stop menghafal. Orang Indonesia nih, dari SD teman-teman, kalau ujian entah kenapa sudah dilatih, dicekokin, harus pandai menghafal. Saya ingat benar tuh dulu ketika saya masih sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Setiap kali menjelang ujian, teman-teman saya tuh, terutama yang kutub buku, sibuk ngapalin. Nghafal ini kayak orang merapel. Ya, ada apa sih? Eh, lo ngapain bro menghafalkan ujian? Nanti begitu ujian udah selesai, teman-teman lupa. Lupa lagi. Apalagi pas udah lulus, udah lupa tuh. Nggak percaya. Sekarang saya tanya bagi kamu yang sudah S1, sudah lulus, udah lulusnya, masih ingat nggak materi semester 2? Kalau masih ingat, kamu hebat. Karena semua teman-teman saya yang udah lulus, saya tanyain materi semester 2 dari perkuliahan yang pernah dia jalani, lupa. Lupa dan lupa, lo kenapa? Karena mereka ketika ujian hanya menghafal sesuatu hal yang kita hafalkan, pasti lupa. Pasti lupa karena otak kita didesain atau diciptakan oleh Tuhan bukan untuk sebagai penghafal. Kita ini otaknya nggak didesain untuk menghafal, teman-teman. Bukan sebagai penghafal, tapi sebagai pemaham. Itu rahasianya. Nah, pertanyaannya begini, mbak. Tapi bukannya kalau kita orang yang pandai menghafal itu nilainya bagus loh di sekolahnya. Tinggi, ya kan? Bener itu. Dia permasalahan pendidikan kita. Pendidikan kita itu memihak hanya kepada orang yang pandai menghafal. Semakin dirimu pandai menghafal, semakin nilai kamu bagus. Semakin kamu mendapatkan kedudukan terpuji di mata guru dosen, bahkan mungkin orang tua kamu karena apa? Karena nilainya bagus, tapi mohon maaf. Mohon maaf ya, orang yang pintar sesungguhnya itu bukan karena dia pandai menghafal, tapi orang yang pintar sesungguhnya karena dia pandai memecahkan masalah. Saya ulangi lagi. Ini penting. Tolong dengarkan baik-baik. Orang pintar sesungguhnya adalah bukan karena dia pandai menghafal, tapi orang yang pintar sesungguhnya adalah karena orang pandai memecahkan masalah. Betul apa enggak? Nah, semua orang yang pernah bilang, berkata bahwa saya pandai, itu karena mereka dalam hati menyadari bahwa orang yang pandai itu adalah orang yang pandai memecahkan masalah. Oh, si ini. Ini, teman gue. Dikutipan motivasi, pintar memecahkan masalah. Berarti dia pandai. Tahu dari mana orang berkata seperti itu? Yaitu suara hati. Suara hati kita ini udah tahu kebenaran itu apa teman-teman, tapi kebanyakan tertutup sama logika. Logika kita berkata, orang pintar itu adalah orang yang pandai menghafal. Padahal suara hati kita berkata, sejak lama, bahwa orang pintar sesungguhnya itu bukan orang yang pandai menghafal, tapi orang yang pandai memecahkan masalah. Itu yang paling penting. Nah, sekarang saya biasanya tidak pernah memaksa diri saya untuk menghafal. Tapi yang saya lakukan adalah, teman-teman, saya latih diri saya untuk selalu memecahkan masalah. Caranya bagaimana, Mbak? Gini, setiap orang di dalam hidup pasti ada masalah. Setuju apa enggak? Ya kan? Nah, kalau setiap orang hidup di dunia ada masalah, berarti dia punya dong cara latihan yang paling bagus dalam hidup, yaitu latihan memecahkan masalah sendiri. Ya kan? Mulai dari hal yang paling simpel. Contoh, aduh, saya lapar nih. Saya pengen makan. Gimana ya? Masak dong. Tapi saya enggak bisa masak. Nah, kalau orang manja nih, kalau orang manja, tapi gelarnya banyak, dia akan berkata, Aduh, tapi saya enggak bisa. Gimana ya? Aduh, mama-mama, kok enggak pulang-pulang? Mama, gue berak. Kadal muntah kemudian lompat bunuh diri ya. Tapi kalau orang yang saya ajarkan ilmu ini, dia akan berkata, gue lapar. Tapi gue enggak bisa masak nih ya. Udah gue latihan dong ya. Itu tantangan kan? Ya kan? Tadi saya bilang, orang pintar sesungguhnya adalah orang yang pandai memecahkan masalah. Masalah saya, ceritanya belum bisa masak. Ya pecahkan dong. Bener enggak sih? Daripada yang tadinya marah, minta mama papa, ya kan? Sekarang pecahkan masalah dengan cara. Ayo belajar masak. Kan ada YouTube, kan ada Google. Cari gimana caranya masak. Misalnya masak telur, misalnya. Enggak bisa. Dari situ, kita kan praktek langsung. Gagal dulu memang. Aduh, kena minyak. Aduh, gagal keasinan. Tapi lama-lama, kalau diri kamu terus praktek, percaya deh. Di situ kecerdasan sejati akan keluar. Karena apa? Karena dirimu sudah bisa memecahkan masalah. Masuk akal enggak? Masuk akal kan? Nah, itu jadi mulai saat ini prakteknya adalah begini teman-teman. Bagi diri kamu yang ingin menjadi orang cerdas, sadari dulu bahwa sistem pendidikan kita di Indonesia ini salah. Salah total. Setelah menyadari yang kedua, sekarang kamu lakukan cara yang saya lakukan. Yang pertama, stop garisin buku setiap kali buku yang kamu baca. Tafsirkan lagi dalam sebuah buku tulis yang kosong sesuai dengan penafsiran kamu. Oke? Yang kedua, mulai detik ini stop menghafal. Latih diri kamu untuk memecahkan masalah. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu tidak ada. Yang ada hanyalah proses pembelajaran. Jangan jadi anak mami, jangan jadi anak papi. Jadilah anak yang mandiri, karena anak yang mandiri pasti akan jauh lebih cerdas daripada anak mami, anak papi, yang tidak peduli seberapa banyak gelar mereka. Ya, itu cara saya merubah hidup saya. Itu cara saya merubah cara berpikir saya. Saya menjadi lebih luas dibandingkan orang pada umumnya. Dan saya pun ingin kamu semua, sahabat baik kutipan motivasi, teman bicara kutipan motivasi, bisa mencontoh saya meneladani cara berpikir. Yang benar, terutama di dalam mencari ilmu ya. Lakukan ini semua teman-teman, dan lihat hasilnya deh. Pasti akan ada perubahan besar di dalam hidup kamu. Kalau kamu suka dengan materi yang saya bagikan ini, silakan klik jempol ke atas buat saya ya. Dan sebarkan juga kepada semua orang, terutama teman-teman kamu yang sedang kehilangan arah. Masih ada saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye! Sub indo by broth3rmax